Ya pemirsa beralih ke informasi lainnya, pasca pengumuman daftar calon tetap bagi anggota Dewan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka bawah selu Tanja Barat terus bersinergi bersama KPU dalam berbagai tahap pemilu 2024. Salah satunya menghimbau pihak partai politik untuk menurunkan alat peraga sosialisasi atau APS caleg mereka, sesuai aturan PKPU nomor 15 tahun 2023. Meski telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap anggota DPR di Tanja Barat, namun para calon legislatif masih terlihat belum menurunkan alat peraga sosialisasi atau APS mereka. Ini dapat terlihat pada sunan pagi, APS para caleg masih terpampang jelas menghiasi berbagai persimpangan di sepanjang jalan kota Kuala Tunggal. APS yang ada tersebut masih terlihat tanda paku atau tanda ajakan untuk coblos nomor urut. Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanja Barat, Masudin menjelaskan, pasca penetapan DCT berbagai tahapan pemilu 2024 masih cukup panjang. Namun setelah DCT tersebut, tugas Bawaslu yakni menghimbau kepada parpol pemilu untuk menurunkan alat peraga sosialisasi yang tidak sesuai PKPU nomor 15 tahun 2023. Jadwal penurunan APS caleg tersebut telah diberi waktu dari tanggal 5 hingga 7 November 2023. Dan jika masih ditemukan APS yang tidak sesuai aturan PKPU nomor 15 tahun 2023, maka pihak Bawaslu bersama stakeholder terkait akan menetipkan APS para bacaleg tersebut. Selain itu, ia juga meminta parpol dan para caleg memahami aturan tersebut, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebab jika menurunkan secara mandiri, maka kayu dan APS dapat digunakan untuk keperluan lain bagi caleg tersebut. Jadi, kami sudah rapat koordinasi juga dengan pimpinan pada rekat yang mewakilinya. Kami memang memberi kesepakatan untuk atlet politik, kami persilahkan untuk menurunkan secara mandiri dulu atau memperbaiki APS yang betul-betul ini yang gilarang. Dari tanggal 5 sampai tanggal 7, kami persilahkan untuk pecerta pemilu menurunkan secara mandiri atau memperbaiki APS-nya. Dan seandainya nanti kalau sampai waktu yang ditentukan tidak ditetipkan oleh partai politik tersebut, kami dengan stakeholder terkait akan menetipkan ini. Nanti kami akan berordinasi lagi dengan instansi yang terkait. Ada pun APS yang dianggap melanggar aturan PKPU No. 15 Tahun 2023, yakni seperti adanya ajakan untuk memilih dan terdapat nomor urut coblos dengan menggunakan paku. Sudia Kurniawan, Jek TV melaporkan.